Cerita ini mengisahkan Aiman mencuba untuk mengajak Manja keluar dating. Dengan perasaan bangga Aiman pergi ke tempat kerja Manja. Sampai Aiman ke tempat kerja Manja. Aiman menegur Manja. Hai Manja buat apetuh. Manja marah Aiman. Ade apemen Koni tak boleh tengok aku senang. Aiman berkata. Kesianya kau. Tak tahu pulak selama ini kau susah. Ternyata Aiman sangat bodoh. Manja geram dan berkata bodoh Koni memang dari kecike. Aiman membalas kata-kata Manja. Bila masa pulak aku dah besar. Peninglah aku. Manja dan Aiman terus berterkak. Saling salah menyalahi antara satu sama lain. Akhirnya Aiman bagi tahu Manja yang Aiman nak ajak Manja keluar dating. Manja pon setuju dan berkata kepada Aiman. Oke aku setuju keluar makan dengan kau. Aiman beritahu Manja. Baiklah kita jumpa malam ini di lapark jalan Koni oke. Aiman seronos tim aku yahwo sebab dapat ajak Manja keluar makan. Aiman berkata dalam hati akhirnya aku dapat sailang ajoi si cebol rambut kerinting. Tiba-tiba Aiman dengan memakai baju macam bangla pergi ke sisi. Kemudian Aiman berjumpa dengan Manja di lapar. Manja bertanya kepada Aiman. Macam mana Aiman. Aiman mengajak Manja untuk berjalan-jalan dahulu. Aiman sengaja berjalan rapat seperti mengambil kesempatan. Manja sangat marah dan berkata jangan lebih-lebih. Aiman pon minta maaf dekat Manja. Eh sorry terover pula kita. Manja menganjing Aiman. Ehi pervert gila jantan ini. Aiman dengan bangga dan bongkak beritahu Manja. Kau oder jenak makan api aku belanja jangan risau. Manja melemparkan senyuman manis comel katenye dan memberitahu Aiman. Baiklah Aiman aku oder sekarang oke. Aiman dengan riak berkata. Kau oder j oder j. Manja pergi ke semua foodtruck dekat lapar dan memesan ke semua makanan yang ada di situ. Aiman terkejut beruk melihat Manja order makanan macam orang hisap ganja sambil menggaru kepalanya resah dan ketakutan. Akhirnya Manja sampai datang kepada Aiman dan beritahu Aiman. Aiman aku dah oder makanan tinggal tunggu dia orang hantar. Aiman pon buat muka senyum tiada keikhlasan. Manja mengajak Aiman pergi mencari tabel untuk duduk. Apabila mereka tiba di meja makan. Melihat makanan yang terlalu banyak. Aiman terkejut gila babi-babi pun tak terkejut macam tuh. Manja pon beritahu Aiman. Semua makanan dekat sini sedap-sedap jadi aku oder lah semua boleh kan Aiman. Aiman muka terkejut takot nak beritahu Manja eh takpa oder jer. Manja seronok dan melontarkan kata-kata manis pada Aiman. Terima kasih Aiman comel sayang Aiman nanti belanja lagi tau. Mua o mu woh. Manja mengajak Aiman jom Aiman kita makan. Aiman pon beritahu Manja makan lah Manja. Aku kenyang dah tengok kau happy macam nih. Manja makan kesemua makanan yang telah di order. Macam budak-budak baru belajar puasa. Terlalu gelojo nauzubila. Anak darah siapalah ini. Selepas Manja kekenyangan Aiman pon beritahu Manja supaya pulang dahulu. Setelah Aiman melambai bye-bye dekat Manja. Dia kemudian menangis kerana kehabisan duit simpanannya. Aiman menangis melihat dompetnya yang telah kosong. Itulah kali terakhir Aiman keluar makan bersama Manja. Harap kisah ini menjadi tauladan kepada semua. Kalau tak mampu jangan acah-acah nak kapel lah, babi. Pada kawan-kawan semua kalau dah pening nak cari tempat makan yang boleh lepak santai. Korang semua boleh datang ke lapar Jalan Konlai Kuala Lumpur. Di sini ada pelbagai jenis food truck yang menjual pelbagai jenis makanan dan minuman. Tempat ini dibuka setiap hari daripada pukul 5 petang sampai pukul 12 malam. Jom datang aja kawan-kawan lepak di lapar, jangan pula kau yang lipat. Terima kasih telah menonton!